Intro Pemirsa ratusan petani plasma kelapa sawit di bawah naungan KUD Caya Utama yang bermitra dengan PT Agri Bumi Sentosa merunjuk rasa di depan kantor kejari Marabahan agar kasus sengketalahan cepat terselesaikan. Kita akan melakukan ketidakadilan teman-teman. Bergerak dari lapangan 5 Desember Marabahan ratusan petani plasma sawit dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Baritukwala seperti Desa Kolam Kanan Luana Raya, Desa Karya Jadi Tabukan, Desa Antarjaya Marabahan, dan Desa Karya Baru Barambai Rabu 18 Mei melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kejari setempat di Jalan Ulu Benteng Marabahan. Unjuk rasa ini sebagai akibat konflik sengketa lahan petani plasma Desa Kolam Kanan kecamatan Wanaraya dengan PT Agro Bumi Sentosa yang hingga kini belum tuntas dan terus bergulir. Damono salah seorang perwakilan petani mengaku selama berjalan 13 tahun anggota kooperasi tidak mendapat hasil sama sekali. Setelah dipanen sendiri, mereka dianggap maling padahal lahan tersebut dan modal merupakan milik petani. Disebut maling karena konflik sengketa lahan petani. Bagaimana pohon punya perusahaan tanah-tanah petani? Sumber dana dari pinjaman kredit petani? Perusahaan mengelola atas nama petani melalui KUD. 13 tahun tidak ada pertanggung jawaban. 13 tahun di maling tanpa ada jauh. Belah kalah masyarakat yang merupakan janggap maling. Ini benar-benar penjajahan bisnis kapil api saya dihidupi. Saya sangat lihat seperti itu. Sementara itu, Ketua LSM, Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Aliansa yang mendampingi para petani, mendesak ke jari marabahan untuk secepatnya menuntaskan proses hukum adanya dugaan penyimpangan dalam tukar guling lahan ini. Apalagi dalam proses hukumnya, penyidik kejaksaan sudah menetapkan tersangka terhadap oknum pengurus KUD Jaya Utama demi adanya kepastian hukum. Aliansa juga meminta ke jari tidak melakukan intimidasi kepada petani. Jika dugaan tersebut kembali terjadi, pihaknya akan menyambangi jaksa agung untuk mencopot ke jari marabahan. Ini adalah kewajiban bagi kejaksaan, segera panggil perusahaan-perusahaan yang bermasalah. Dudukkan dengan para petani, jangan petani yang ditekan, karena kejaksaan ini adalah mitranya masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tertekan, merasa terintimidasi gara-gara ulah yang dilakukan oknum-oknum yang ada di kejaksaan. Dan setelah ini kami sampaikan, kalau masih ada upaya-upaya pemanggilan, upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya yang menekan dan meresahkan masyarakat, kita pastikan, kita sampaikan kepada jaksa agung, segera copot ke jari bari Tukwala, karena tidak bisa membuat masyarakat tenang. Kasih entel ke jari marabahan Hamidun mengaku berjanji, aksi demonstrasi ini membuat pihaknya lebih cepat dalam bekerja untuk menuntaskan permasalahan yang berlarut-larut ini. Dalam surat tersebut, menyampaikan bahwa segera menyelesaikan perkara tukar kuling, maka itu juga sebagai penyemangat kami dalam penyelesaian masalah, semoga dengan adanya aspirasi ini, kami akan melaksanakan lebih cepat lagi. Aksi yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, berjalan aman dan tertib, yang turut dikawal langsung Kapolres Baritukwala bersama jajarannya. Eko Anggoro, BanjarTV.